Jangan membuang sampah sembarangan Monyet baru saja menanam buah pisang di ladangnya Dia amat senang karena pohon pisangnya banyak yang berbuah Monyet juga tidak lupa memberikan beberapa buah pisang kepada tangganya Seperti kelinci Terima kasih monyet Sepertinya buah pisang ini sangat lezat Kelinci langsung mengambil satu buah pisang yang matang Dia menikmati buah itu dengan lahapnya Rasanya manis dan enak ya monyet Iya dong pisang-pisang yang aku tanam memang hanya buah pisang yang bagus Makanya rasanya sangat manis Usai memakan buah pisang Kelinci melempar kulit pisang sembarangan Itulah kebiasaan baru kelinci Ia suka membuang sampah sembarangan Padahalkan itu di rumahnya sendiri Kenapa tidak kau buang kulit pisang itu ke dalam tong sampah Tanya monyet Nah lah nanti juga aku sampu Kali ini aku sedang males menuju tempat sampah Monyet pun hanya menganggup Kelinci lalu bergegas pergi ke dapur Ia ingin mengambil minuman untuk monyet Namun Kelinci terpeleset kulit pisang yang dia lemparkan tadi Sakit sekali pinggangku Seru kelinci Monyet segera datang menolongnya Dia mengambil kulit pisang dan membuangnya ke tempat sampah Itulah kenapa aku menasehatimu tadi Ini kan akibatnya jika kau membuang sampah semerangan Apalagi ini kan di rumahmu sendiri loh Selain membuat rumah terlihat kotor Juga akan menimbulkan banyak penyakit Yang dapat membahayakan kesehatan kita Kelinci pun mengerti Ia menyesal membuat sampah sembarangan Ia berjanji tak akan lagi membuat sampah sembarangan Kini tubuh kelinci terasa sakit Monyet lalu membawa kelinci ke kamarnya Ia menyuruh kelinci untuk beristirahat Terima kasih ya monyet Kau memang sahabatku yang baik Monyet hanya mengangguk pelan Ia senang Karena kelinci telah sadar Bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik